Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bay Siochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bahkan bumi tampak seperti akan pecah berkeping-keping. Di banyak medan perang di seluruh negeri, para pembudidaya dari Willens dan wilayah Heavenspun semuanya melihat sekeliling, semuanya sama-sama terguncang oleh firasat bahwa dunia akan segera hancur berantakan. Apa yang sedang terjadi? Surga, kenapa langit runtuh? Kultifator formasi inti, ahli Naschen Sol, dan bahkan dewa terguncang. Banyak dari sekte penangkal sungai dimasukkan. Pakar setengah dewa dari kedua belah pihak tersentak kaget. Nyonya merah debu ditangkap sepenuhnya tidak siap. Dia, seperti kebanyakan orang liar lainnya, berasumsi bahwa surga bertanggung jawab. Hanya segelintir orang yang tahu kebenarannya. Sebagai contoh, di Ark Emperor City, jauh di dalam bagian ketiga dari kota yang dimakamkan di bawah tanah, di pagoda yang runtuh, adalah Graphic Keeper. Saat dia duduk di sana bersila, dia membuka matanya yang lelah. Dia tampak sangat tua, dan cukup memancarkan aura pembusukan. Sekarang, dia seperti lampu minyak di ambang mengedipkan mata, matanya mendung saat dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya ke atas. The Undying Codex dikuasai. Saya rasa saya tahu apa rencana surgawi untuk dilakukan. Bai Xiao Chun, aku berharap pada akhirnya kamu tidak membenciku tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Ini adalah misiku, inti dari keberadaanku. Dalam Underworld River ilusi adalah kaisar neraka yang berkuasa, Bai Hao. Ketika dia berdiri di sana memandang ke langit dan bumi, dia bergumam tuan. Selain mereka berdua, ada orang lain yang mengerti apa yang sedang terjadi. Dia adalah kaisar agung yang memerintah. Meskipun dia dibuat lebih dari boneka oleh Grand Heaven Master, dia masih menjadi Ark Emperor. Darah klan kekaisaran mengalir binadinya, dan ketika dia duduk di sana di singgah sana naga di istana kekaisaran, dia menggigil. Itu adalah reaksi yang datang dari merasakan orang lain yang mengembangkan teknik yang sama dengannya. Itu berasal dari darahnya, dan bahkan jiwanya. Setelah semua, Ark Emperors juga mengolah Undex Life Forever Codex. Seseorang, telah menggantikan leluhur darah, dan mencapai lingkaran besar kodex kematian. Keputusasaan yang memenuhi mata Ark Emperor tiba-tiba digantikan dengan harapan. Ketiganya adalah satu-satunya di Will Lens yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Ketika sampai pada kekuatan dari wilayah Heaven Spun, ketika langit tampak runtuh, aura mengejutkan muncul dari pulau Heaven Spun. Lingkaran hebat dari kodex kematian. Celestial bangkit berdiri di dalam istana Dao. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, air mata mulai mengalir di pipinya, dan itu bukan air mata sukacita. Namun, tekat di matanya tidak pudar. Strategi yang aku tidak ingin pakai adalah bermain dengan sempurna. Apakah itu takdir, pengawas gravitasi. Di markas besar Sekte River Devying Sek, leluhur darah yang sangat besar menggigil tanpa terasa. Seandainya Bai Xiao Chun ada di sana, dia akan dapat mendengar suara berbicara yang hampir tampak seperti ilusi. Aku menahan nafas kemarin, untuk membangunkan hari ini. Dunia bergetar untuk apa yang tampak seperti momen yang tidak pernah berakhir. Adapun Bai Xiao Chun, dia mengambil nafas dalam-dalam saat dia bangkit, Fragmen-fragmen dari diri lamanya hancur darinya. Benda ajaib di sekelilingnya bergetar hebat, seolah-olah benda itu berusaha mengendalikannya, sebuah respons naluriah dari dunia itu sendiri, dan keinginan Bai perempuan. Lingkaran agung alam dewa saya sudah menguasai undeks kodeks Bai Xiao Chun memejamkan matanya untuk merasakan kekuatan hidup tanpa batas mengalir dalam dirinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, yang bersinar dengan satu-satunya warna yang ada di dunia di sekitarnya. Waktunya pulang. Katanya lirih. Dia menatap wajah bayi perempuan itu, dan bertemu dengan tatapannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Semua yang perlu dikatakan terlihat di matanya. Pada titik ini, Bai Xiao Chun tidak peduli jika dia memiliki beberapa rencana lain yang dia tidak jelaskan kepadanya. Dengan basis kultivasi dan kekuatan tubuh daging yang mengejutkan, dia cukup yakin bahwa dia bisa menanganinya jika perlu. Perasaan campur aduk bisa terlihat di mata bayi perempuan itu ketika dia dengan tenang berkata, Selamat lingkaran besar kodeks kematian saya akan mematuhi perjanjian kami selama sisa hidup saya. Anda dapat menggunakan item ajaib dari utara tiga kali. Jika Anda dapat membunuh surgawi, maka Anda akan menjadi tuanku untuk selamanya. Bayi perempuan itu tidak membuang waktu lagi. Matanya mulai bersinar dengan cahaya misterius, menyebabkan seluruh item sihir bergetar. Tanah pecah ketika gerbang batu besar tiba-tiba bangkit entah dari mana. Ketika gerbang batu yang agung naik, dunia di sekitarnya hancur menjadi kehampaan, sampai tidak ada yang ada kecuali gerbang. Dari sini, kata bayi perempuan itu perlahan, kamu bisa kembali ke dataran es utara. Bayi Xiao Chun menatap gerbang, matanya bersinar dengan antisipasi. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Saat ini, dia merasa agak gugup tentang seperti apa dunia di luar, mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana sekte penangkal sungai lakukan. Dengan itu, dia kabur bergerak, langsung menuju ke gerbang batu. Adapun wajah hantu, dia lemah dan gugup, tetapi pada saat yang sama, bersemangat. Ketika dunia runtuh di sekelilingnya, dia mengarahkan pandangannya ke gerbang dan mulai terbang ke sana, lebih fokus untuk melarikan diri daripada Celestial yang berfokus untuk melarikan diri dari tanah Heavenspun. Namun, karena semua kekuatan kehidupan yang telah terkuras darinya, dia sangat lemah, dan tidak bisa lagi menggunakan sihir rahasia teleportasi yang telah dia persiapkan. Jika dia melakukannya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Namun, karena semua kekuatan kehidupan yang telah terkuras darinya, dia sangat lemah, dan tidak bisa lagi menggunakan sihir rahasia teleportasi yang telah dia persiapkan. Jika dia melakukannya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Bawa aku bersamamu. Dia meratap, kamu bisa memberikan mantra pembatas padaku yang kamu inginkan. Saya akan saya akan menjadi budak hantu Anda. Begitu basis kultivasi saya kembali, itu berarti Anda memiliki budak hantu semu langit atas perintah Anda. Sebagai tanggapan, Bai Xiao Chun berhenti di tempatnya dan menatap kembali ke wajah hantu. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya, tetapi telah meninggalkan gagasan itu. Bagaimanapun, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam menggunakan metode perbudakan seperti itu. Tanpa benda ajaib untuk menekan basis kultivasi wajah hantu, tidak ada yang mengatakan apa yang bisa dia lakukan. Dan Bai Xiao Chun tidak ingin menempatkan dirinya berhadapan langsung dengan salah satu musuh paling kuat di dunia. Setelah beberapa pertimbangan lagi, dia hanya berbalik dan melanjutkan menuju gerbang. Bawa aku bersamamu, Bai Xiao Chun. Wajah hantu itu menjerit cemas. Dia mencoba terbang ke depan, tetapi dunia benda ajaib itu menekannya. Bayi perempuan itu memandangnya, dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah hendak dihancurkan. Tidak ada cara baginya untuk bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan mata terbelalak saat Bai Xiao Chun perlahan mendekati gerbang. Bai Xiao Chun, pekiknya. Diam, kata Bai Xiao Chun dengan kerutan, menoleh untuk melihat wajah hantu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Tunggu saja di sini. Setelah saya setengah dewa, maka saya akan membiarkan Anda keluar. Kamu, kamu, wajah hantu itu merasa seperti akan runtuh secara mental. Setelah semua menggantung di sana, semua dengan tujuan melarikan diri, dia sekarang memiliki harapannya hancur berkeping-keping. Mengingat tekat yang dia lihat di mata Bai Xiao Chun, dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Sialan kau, Bai Xiao Chun. Terkutuklah kamu. Bai Xiao Chun menghela nafas tinggi, merenung pada dirinya sendiri bahwa hanya orang bodoh yang akan mempercayai apapun yang dikatakan wajah hantu itu. Bai Xiao Chun menghela nafas tinggi, merenung pada dirinya sendiri bahwa hanya orang bodoh yang akan mempercayai apapun yang dikatakan wajah hantu itu. Sekarang dia telah mencapai terobosan basis kultifasinya, dan berada di lingkaran besar alam dewa, dengan tubuh kedagingan dewa, dia tidak mungkin berada dalam semangat yang lebih tinggi. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tamparan di telapak tanganku, Chen Hetian. Dan aku juga tidak takut pada kalian dari utara. Bahkan demigotmu, dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan betapa terkejutnya setiap orang akan melihatnya, dia melangkah maju ke gerbang batu. Seketika, gerbang mulai mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke dataran utara. Angin sepoi-sepoi yang hangat tiba-tiba menyentuhnya, tidak seperti gelombang panas, tetapi cukup untuk dianggap menyenangkan. Dia bisa langsung merasakan energi spiritual dari Laut Heavenspun, yang merupakan perasaan yang luar biasa. Tunggu, aku harusnya berada di utara. Kenapa angin tidak dingin? Ketika dia memeriksa sekelilingnya lebih jauh, matanya hampir keluar dari kepalanya. Apakah Frit Matriarch mengirimku ke tempat yang salah? Apakah ini, benar-benar di utara? Dia mendapati dirinya memandang hutan yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan rimbun. Selanjutnya, terlihat di seluruh tanaman hijau itu adalah bunga bulan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Bai Xiao Chun berkedip, Moonflower, sayang. Setelah terbang sedikit dengan sedikit linglung, dia mengkonfirmasi, bahwa dia benar-benar berada di utara. Selama beberapa tahun singkat yang telah berlalu, utara telah banyak berubah sehingga hampir seperti mimpi. Sekitar 80% dari utara, tidak lagi memiliki dataran es. Sebaliknya, itu ditutupi dengan tanah yang kaya dan hutan lebat. Seluruh hutan sebenarnya terbuat dari, bunga bulan. Butir-butir keringat sekarang menutupi dahi Bai Xiao Chun saat ia menyadari betapa dahsyatnya apa yang telah ia lakukan bertahun-tahun yang lalu meskipun dia tahu bahwa bunga bulan itu kuat, dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun singkat, bunga bulan itu akan menempati seluruh wilayah Sungai Heaven Span Utara. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa orang utara rupanya membiarkan bunga bulan tumbuh bebas, dan tidak membersihkan mereka. Tentu saja, dia tidak mungkin tahu bahwa orang utara telah mencoba berkali-kali untuk melakukan hal itu. Tapi tidak ada yang baik. Lebih jauh, ketika perang menjulang, dewa dan dewa utara akhirnya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan bunga bulan. Semua pikiran mereka sibuk dengan invasi Will Lens yang akan datang. Siapa yang bisa menebak seberapa dramatis bunga bulan akan tumbuh hanya dalam beberapa tahun. Mungkin jika tindakan telah diambil sejak dini, orang utara mungkin bisa melakukan sesuatu. Tetapi masalah perang membuat itu tidak mungkin. Bai Xiao Chun benar-benar terguncang. Dia melanjutkan untuk sementara waktu sampai dia melihat sekte petir sembilan langit surga. Perubahan di sana tidak sedramatis tempat lain. Sekte itu masih dikelilingi oleh dataran es. Rupanya, itu satu-satunya lokasi di utara yang masih tetap seperti itu. Namun, sekte itu dikelilingi oleh bunga bulan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun dua patung es yang membentuk markas sekte, mereka meleleh secara signifikan. Itu tidak lagi mungkin untuk melihat fitur wajah mereka, dan mereka tampak seperti sedikit lebih dari kolom es. Bai Xiao Chun sudah merasa sedikit bersalah. Sayangnya, tidak akan mudah untuk kembali ke sekte penangkal sungai tanpa menggunakan portal teleportasi di Nine Heavens Cloud Lightning Sek. Mempertahankan dirinya, dia melanjutkan perjalanan. Ketika dia mendekati, dia terkejut bahwa dia tidak bisa merasakan satu dewa pun di sekte. Sang dewa juga tidak hadir. Faktanya, hampir 80% dari para pembudidaya tampaknya telah pergi. Sebagian besar yang tertinggal adalah pembudidaya Yayasan dan murid Ki Kondensasi. Karena sedikitnya jumlah pembudidaya yang hadir itu membuat sekte yang besar dan perkasa itu tampak seperti tanah kosong. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, hampir semua pembudidaya yang tersebar yang tetap di sekte tampak sangat gelisah, dan terus-menerus menghela nafas. Hati Bai Xiao Chun mulai berdebar dengan firasat yang sangat buruk. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat menuju sekte. Saat dia mendekat, formasi mantra agung sekte diaktifkan untuk mencegahnya dari terlalu dekat. Pada saat yang sama, suara seperti klakson alarm yang bergema memenuhi seluruh sekte. Tentu saja, keributan besar terjadi. Apa yang sedang terjadi? Musuh sedang menyerang. Meskipun formasi mantra pertahanan sekte itu kuat, bagi unding Hex Karya Bai Xiao Chun itu menimbulkan sedikit kendala. Bahkan, dia bahkan tidak melambat, dan sesaat kemudian, berada di tengah-tengah sekte. Tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengunci padanya, dan segera orang-orang mengenali siapa dia, yang menyebabkan teriakan alarm. Ini Bai Xiao Chun. Surga, apa yang dia lakukan kembali? Saya pikir dia hilang. Sialan, patriark dewa setengah dewa dan para dewa semuanya ada di medan perang, dan sekarang Bai Xiao Chun muncul di sini dengan niat membunuh. Apa yang dia rencanakan? Bas di sekte menyebabkan perasaan gelisah Bai Xiao Chun tumbuh lebih kuat. Melihat sekeliling pada kepanikan, dia berteriak, kalian semua tutup mulut. Suaranya meraung seperti sekte guntur surgawi, suara memekakan telinga yang langsung membungkam semua keributan. Menunjuk segera pada salah satu pembudidaya yang berada di lingkaran besar yayasan pendirian, dia berkata, katakan segera mengapa ada sedikit dari anda di sini. Di mana Master Cloud Lightning? Di mana Patriark Dewa Setengah Dewa? Kemana semua orang pergi? Kultifator itu gemetar ketakutan, tetapi segera menggenggam tangan dan membungku dengan cara formal. Tidak berani menahan apapun, ia dengan cepat mulai memberikan penjelasan. Empat sekte sumber sungai telah berperang dengan Will Lens. Semua orang, ada di Will Lens, bertarung. Apa, teriak Bai Xiao Chun, sangat petir sehingga dia bahkan tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Tiba-tiba, pikirannya diliputi oleh pikiran, Will Lens dan wilayah Heaven Span berperang. Apa, teriak Bai Xiao Chun, sangat petir sehingga dia bahkan tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Tiba-tiba, pikirannya diliputi oleh pikiran, Will Lens dan wilayah Heaven Span berperang. Semua orang di sini terbiasa dengan fakta bahwa perang telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang. Tapi ini adalah pertama kalinya Bai Xiao Chun mendengarnya, dan berita itu segera membuatnya merasa sangat gugup. Dia memikirkan muridnya Bai Hao, Raja Hantu Raksasa, dan Nyonya Merah Debu. Tidak ada waktu untuk disiasiakan di sini di utara. Dia segera mulai bergegas menuju portal teleportasi. Tentu saja, dia sudah terkenal di Nine Heavens Cloud Lightning Sack. Para murid memandangnya sebagai semacam Dewa Iblis Sampar. Oleh karena itu, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengaktifkan portal teleportasi secepat mungkin. Hanya setelah cahaya mulai memudar bersama Bai Xiao Chun barulah mereka mengela nafas lega. Portal teleportasi di sekte sumber sungai dapat mengirim orang ke Laut Heavens Pan ke sekte sumber sungai lainnya. Oleh karena itu, hanya butuh beberapa saat bagi Bai Xiao Chun untuk pergi dari utara ke timur, dan tiba, di sekte polaritas langit berbintang Dao. Portal teleportasi The Steree Sky Dao Polarity Sack terletak di pelangi biru. Segera setelah itu mulai bersinar dengan cahaya, para murid yang berjaga di portal terguncang, dan melihat ke atas untuk melihat siapa yang datang. Su Bao Chai sedang duduk di sana bersila di dalam kelompok. Basis kultivasinya cukup tinggi untuk bergabung dalam upaya perang, tetapi ia telah terluka serius dan dikirim kembali ke sekte untuk beristirahat dan pulih. Namun, dia tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia dikirim kembali ke medan perang. Pada titik ini dalam perang, dia sudah lelah dengan semua pertempuran. Dia telah melihat banyak orang mati, ke titik di mana ketakutan dalam dirinya telah hilang, digantikan oleh kelelahan sederhana. Luka-lukanya telah parah, dan jika bukan karena fakta bahwa lawannya mengenalinya sebagai dari sekte penangkal sungai, dan dengan demikian menahan pihak kemungkinan besar akan mati. Meskipun menunjukkan belas kasihan, basis budidaya Su Bao Chai telah rusak parah, mengirimnya kembali ke tingkat yayasan pendirian. Meskipun dia telah memulihkan beberapa sejak itu, sepertinya tidak mungkin dia akan kembali ke level sebelumnya. Kesadaran itu mengisi Su Bao Chai dengan kesedihan. Dia juga bertanya-tanya berapa lama lagi perang akan berlangsung. Sudah bertahun-tahun sekarang, dan kedua belah pihak menderita korban. Kesadaran itu mengisi Su Bao Chai dengan kesedihan. Dia juga bertanya-tanya berapa lama lagi perang akan berlangsung. Sudah bertahun-tahun sekarang, dan kedua belah pihak menderita korban. Dari apa yang bisa dia katakan, waktu berikutnya dia pergi ke medan perang mungkin adalah yang terakhir. Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke timur, dan akan mati dan dikubur jauh dari rumah. Ketika portal teleportasi mulai menyala, Subao Chai memperhatikan, tetapi tidak terlalu memperhatikan Setelah melirik, dia membuang muka Bahkan sebelum ada yang bisa melihat siapa yang berteleportasi, tekanan mengerikan memenuhi udara Rasa surgawi melayang keluar dari portal teleportasi ke segala arah, mengisi seluruh steri skydow polarity sek Itu adalah perasaan surgawi yang begitu kuat sehingga tidak ada di seluruh sekte yang bisa disembunyikan darinya Semua orang mulai gemetar di tempat mereka berdiri, dan Subao Chai bahkan terkesiap Dia telah menemukan perasaan surgawi seperti ini sebelumnya di medan perang, dan yakin bahwa ini adalah seseorang yang melampaui dewa Itu hanya bisa menjadi patriark setengah dewa Setengah dewa itu kembali, bahkan sebelum Subao Chai bisa melakukan apapun, suara yang akrab memasuki telinganya Subao Chai Hah? Jawab Subao Chai, rahangnya jatuh Pikirannya segera menjadi kosong ketika udara berdesir, dan Bai Xiao Chun melangkah ke tempat terbuka Subao Chai menatap dengan kaget, tidak bisa melakukan apa-apa saat Bai Xiao Chun berjalan mendekatinya Bai Xiao Chun mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, mengirimkan energi hangat ke Subao Chai Sesaat kemudian, suara retak bisa terdengar saat cedera Subao Chai semua sembuh Ketika Subao Chai merasakan kehangatan di dalam dirinya, dan merasakan fluktuasi basis kultifasinya, keputusasaan yang telah lama ia rasakan menghilang Matanya menjadi cerah ketika dia dengan cepat naik kembali ke tahap formasi inti mendorongnya untuk berteriak, Bai Xiao Chun Patriarch Junior Terakhir kali sekte penangkal sungai mendengar dari Bai Xiao Chun, dia mengirim pesan tentang tinggal di utara bersama Du Lingfei Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa Kemudian perang pecah, dengan korban meningkat di kedua sisi Akhirnya, tidak ada seorang pun di sekte penangkal sungai memiliki waktu atau energi untuk khawatir tentang Bai Xiao Chun Seiring berlalunya hari, satu-satunya hal yang memenuhi pikiran mereka adalah pertempuran Itu sama dengan Subao Chai Hanya sesekali dia akan berpikir tentang Patriarch Junior yang spektakuler dari sekte itu Mereka telah bertemu satu sama lain sebagai saingan untuk tempat di oven Yang ketika Subao Chai telah menulis pemberitahuan darah dan dengan marah mengirimkannya ke Bai Xiao Chun Takdir biasanya tidak mungkin dilawan Itu adalah sesuatu yang Subao Chai datang untuk menghela nafas cukup sering, terutama setelah terluka dalam perang Namun, pada saat ini, semua desahan seperti itu diusir, digantikan oleh keheranan Tidak hanya lukanya benar-benar sembuh, tetapi dia sekarang berdiri tepat di depan Bai Xiao Chun yang hilang Yang paling penting adalah fluktuasi basis kultivasi Bai Xiao Chun Yang mengejutkan Subao Chai, Bai Xiao Chun bahkan lebih kuat dari sebelumnya Meskipun dia tidak bisa menilai tingkat basis budidayanya, ada sesuatu yang mendalam tentang hal itu yang hanya dirasakan Subao Chai pada para dewa sebelumnya Junior Patriarch, kamu, pikiran Subao Chai sangat kosong sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara Apa yang terjadi ketika aku pergi? Bai Xiao Chun bertanya dengan mendesak, kemana semua orang pergi? Dan bagaimana mereka? Dari keadaan merah mata Bai Xiao Chun, Subao Chai tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengobrol santai Menembak berdiri, dia segera mulai menjelaskan situasinya Junior Patriarch, Will Lens, dan wilayah Heavenspun telah berperang Dengan itu, ia mulai memberikan laporan lengkap Subao Chai selalu cenderung untuk mengumpulkan informasi, dan itu lebih penting lagi mengingat dia secara pribadi berada di garis depan pertempuran Dia melanjutkan untuk memberikan akuntansi yang sangat rincin tentang apa yang terjadi ketika Bai Xiao Chun berada di dunia item ajaib Semakin Bai Xiao Chun mendengar, semakin hatinya membengkak dengan emosi Dia menjadi tahu bahwa Celestial telah mengeluarkan perintah untuk 4 sekte sumber sungai besar, serta semua sekte bawahan mereka untuk berperang di Will Lens Dia mendengar bahwa pertempuran itu hebat dan pahit Will Lens terpaksa mundur lambat, menyebabkan wilayah mereka menyusut dan menyusut Mereka sekarang hanya menempati sekitar 40 hingga 50 persen dari tanah asli mereka Untuk menekan sebanyak mungkin pada Will Lens, Celestial telah memobilisasi sekitar 80 persen dari total pembudidaya dari tanah Heavenspun Akibatnya, perang yang sedang terjadi sekarang menentang perbandingan dengan perang lain dalam sejarah Bai Xiao Chun juga mengetahui bahwa sekitar setengah tahun yang lalu pertempuran telah mulai tumbuh lebih intens dari sebelumnya Celestial tampak tidak sabar, dan bersedia membayar berapapun harganya untuk meraih kemenangan Dia bahkan tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang Bahkan, dia baru-baru ini mengeluarkan perintah yang mendorong semua tentaranya menuju pertarungan terakhir Empat sekte sumber sungai menyerang dari empat arah, memberikan Wilderlanders tidak ada pilihan untuk mundur Akibatnya, jumlah kematian dan cedera telah mencapai tingkat yang tak terhitung Darah dan mayat menutupi tanah Menurut deskripsi Su Bao Chai, tanah di Will Lens adalah warna darah Dan jumlah jiwa yang mati memenuhi langit dan bumi tidak mungkin untuk dijelaskan Rupanya, siklus reinkarnasi telah diputus, sehingga tidak mungkin bagi jiwa untuk memasuki sungai dunia bawah Mereka hanya bisa menghantui medan perang tanpa akhir Bukan lagi hal yang langka bagi dewa untuk terbunuh dalam pertempuran Sembilan ahli deva dari empat sekte sumber sungai telah musnah, dan di sisi Will Lens, enam adipati surgawi telah terbunuh Dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan ahli Naschen Sol dan Will Delander Surgawi Itu sudah mencapai titik di mana kematian di antara jumlah mereka tidak akan menyebabkan ria kejutan di kedua sisi Empat Raja Surgawi Will Lens dan empat leluhur dewa wilayah Heavenspan telah bertarung satu sama lain dalam banyak kesempatan Cedera yang menyakitkan terjadi setiap kali, dan sekali, salah satu dari mereka hampir binasa Jika keadaan terus seperti ini, Anda dapat dengan mudah membayangkan sebuah skenario di mana salah satu dewa mati Bahkan, kemungkinan akan lebih dari satu Saya takut bahwa pada akhirnya, baik Will Lens dan wilayah Heavenspan akan mengalami kerugian yang mengerikan Dengan sangat pahit Subao Chai menjelaskan semua yang dia tahu Tak satu pun dari kita di sekte penentang sungai merasa seperti berkelahi Dan kami bukan satu-satunya Saya pernah mendengar bahwa banyak murid dari sekte sumber sungai lainnya merasakan hal yang sama Tapi itu tidak masalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikan pertempuran adalah surgawi Jika dia ingin terus berjalan, kita tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya Sekte penangkal sungai tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti Steri Sky Dao Polarity Sek ke dalam pertempuran Sudah berlangsung bertahun-tahun sekarang Dan lawan utama dari Steri Sky Dao Polarity Sek adalah Giant Ghost Legion Dipimpin oleh salah satu dari empat raja surgawi Will Lens, Giant Ghost King Hati Bai Xiao Chun bergetar pada apa yang dia dengar Dia sudah lama berharap bahwa momen ini tidak akan pernah datang, tetapi datanglah saatnya Dia tidak ingin siapapun dari sekte penentang sungai atau pasukan raja hantu raksasa terluka Itu seperti kembali pada masa sekte aliran darah dan sekte aliran roh Untung raksasa hantu dipimpin oleh nyonya merah debu Tidak ada yang tahu mengapa, tapi dia telah menunjukkan belas kasihan kepada sekte yang membela sungai berulang kali Jika bukan karena itu, tidak akan banyak dari kita yang tersisa Kelemahannya adalah ia menyebabkan sekte polaritas daosteri Sky lainnya curiga terhadap kita Faktanya para Dewa Patriark mengeluarkan perintah yang membuat kita menjadi garda depan tentara Pada titik ini, Subao Chai tidak bisa mencegah frustrasi dan kegilaannya meletus Junior Patriark, baru tiga hari yang lalu saya mendapat laporan intelijen baru Pasukan utama Steri Sky Dow Polarity Sec memiliki Giant Ghost Legion yang terperangkap di dalam Giant Ghost City Ini pertarungan terakhir Apa yang harus kita lakukan? Junior Patriark, baru tiga hari yang lalu saya mendapat laporan intelijen baru Pasukan utama Steri Sky Dow Polarity Sec memiliki Giant Ghost Legion yang terperangkap di dalam Giant Ghost City Ini pertarungan terakhir Apa yang harus kita lakukan? Jantung Bai Xiao Chun berdebar kencang, dan kepahitannya sepertinya tidak ada habisnya Meskipun tidak ada orang lain yang tahu mengapa Nyonya Merah Debu menunjukkan belas kasihan kepada sekte pendukung sungai, dia tahu Meskipun dia tergerak, fakta bahwa langit berbintang dao sekte polaritas telah mengambil keuntungan dari fakta itu untuk menempatkan sekte penentang sungai di garis depan menyebabkan kemarahannya membakar Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk gairah, tetapi untuk ketenangan dan kejelasan Sekte penangkal sungai adalah rumahku Saya tidak bisa membiarkan keluarga saya terluka tapi Giant Ghost King dan aku adalah teman baik Dan Zemo, well aku juga tidak bisa membiarkannya terluka apa yang saya lakukan Apa yang harus saya lakukan? Matanya merah, dan dadanya naik turun ketika dia berdiri di sana mencoba mengambil keputusan Kata-kata Subao Chai telah berubah menjadi sesuatu seperti prahara di dalam dirinya Meskipun dia selalu tahu bahwa Willens dan wilayah Heavenspun pada akhirnya akan berubah menjadi perang habis-habisan, itu terjadi terlalu tiba-tiba Dia benar-benar tidak siap Lebih buruk lagi, dia telah membuang-buang waktu bertahun-tahun di dalam dunia benda magis, ke titik di mana pertempuran terakhir sudah dekat Mengapa? Mengapa harus selalu ada pertempuran dan pembunuhan ini? Kultivasi abadi adalah tentang hidup selamanya Mengapa itu selalu menjadi masalah orang mengakhiri hidup satu sama lain? Tangannya mengepal begitu erat sehingga mereka gemetar Yah, aku menghentikan perang antara sekte aliran darah dan sekte aliran roh Dan sekarang aku bisa melakukan hal yang sama dengan Willens dan wilayah Heavenspun Ya itu benar Ditambah lagi, Celestial berkata bahwa ketika saya setengah dewa, saya bisa bersama ayah saya Dan aku Tuan Hower, saya pasti bisa menghentikan ini Itu semua karena surgawi ingin meninggalkan dunia ini Nah, jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi Saya akan berbicara dengan Graphic Keeper Saya akan bercumbu dengan Hower Kami hanya akan membuka World Gate dan membiarkannya pergi Itu semua karena surgawi ingin meninggalkan dunia ini Nah, jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi Saya akan berbicara dengan Graphic Keeper Saya akan bercumbu dengan Hower Kami hanya akan membuka World Gate dan membiarkannya pergi Bai Xiao Chun sedang memikirkan seribu hal pada saat yang sama Dan memahami ide apapun yang dia bisa Bahkan tidak peduli untuk memikirkan apakah itu realistis Tanpa kontemplasi lagi, dia melonjak ke langit Aku akan menghentikan perang ini Dengan itu, dia menggunakan kecepatan tercepat yang mungkin Menyebabkan udara beriak dan mendistorsi di sekitarnya Gemuru guntur meledak saat dia menghilang, ke arah Deadmire Alih-alih membuang-buang waktu berlayar kapal melintasi laut Heavenspun Ia akan pergi secepat mungkin ke medan perang Dia akan melintasi Deadmire, memasuki wheel lens, dan langsung menuju Giant Ghost City Bai Xiao Chun tahu jalannya dengan baik Suara gemuru bergema ke segala arah saat dia tanpa ragu menuju ke Deadmire Dan kemudian memasukinya Tidak ada waktu untuk membuat rencana yang rumit Dia hanya punya satu pikiran di benaknya Lebih cepat, saya harus pergi lebih cepat Setelah periode waktu yang tidak dapat ditentukan di Deadmire Ia menembak ke wheel lens Begitu dia memasuki wheel lens, bau darah dan kengerian menyerang lubang hidungnya Melihat sekeliling, dia melihat bahwa daerah yang sudah tandus dan tidak subur terlihat semakin sunyi Segalanya tampak bernoda merah tua, dan dipenuhi sensasi busuk Meskipun petunjuk dari pertarungan magis tidak dapat dilihat secara harfiah di mana-mana Itu begitu menyebar sehingga hampir ada di mana-mana Anggota badan yang terputus, tulang yang patah, dan bukti lainnya memberikan kesaksian Tentang pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di sana-sini Wheel lens sudah tanpa vegetasi di banyak tempat, dan sekarang bahkan lebih Bahkan, pemandangan yang sunyi sekarang ditutupi dengan celah dan celah, dengan banyak gunung yang telah hancur total Dia melewati satu daerah dengan diameter 500 km, yang dipenuhi dengan lumpur-berlumpur yang memancarkan aura kematian Dan dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi konflik Gurung-gurung karion berkerumun di antara mayat-mayat, mengambil di gore dan daging Hanya untuk ditakuti ke udara oleh bagian Bai Xiao Chun Masa mereka mulai memenuhi langit, menatap Bai Xiao Chun dengan mata kelabu, ketakutan Melihat semua mayat menyebabkan Bai Xiao Chun menggigil Dia telah melihat terlalu banyak medan perang seperti itu dalam hidupnya Lagipula dia telah bertarung dalam beberapa perang Apakah itu perang dari empat sekte dicapai bawah, banyak perkelahian dicapai tengah, atau pertempuran sengit di tembok besar Bai Xiao Chun akrab dengan kebiadaban perang Tapi tidak ada yang pernah dilihatnya yang bisa dibandingkan dengan ini Dalam perang yang ia alami, medan perang biasanya cenderung setelah pertempuran Tetapi dalam perang besar antara Will Lens dan wilayah Heaven Span ini, tidak ada yang membersihkan setelah pertempuran Sulit untuk mengatakan berapa lama mayat-mayat ini berada di sini Namun, kondisi pembusukan yang mereka alami menyebabkan aroma darah dan darah yang mengerikan memenuhi langit dan bumi Setelah hanya melihat sekeliling, Bai Xiao Chun berbalik dan terus menuju ke arah kota hantu raksasa Setelah dia pergi, burung-burung bangkai menjadi tenang, dan akhirnya kembali ke pesta mereka Waktu berlalu, meskipun Bai Xiao Chun tidak terlalu sadar berapa banyak Yang dia tahu adalah bahwa tidak ada waktu untuk disiasiakan Oleh karena itu, ia menggunakan segala cara dan kekuatan yang dimilikinya untuk mempercepat menuju tujuannya Manusia setengah dewa lainnya akan kesulitan mencocokkan kecepatan yang berlarut-larut seperti itu Tapi Bai Xiao Chun telah menguasai darah abadi, dan dengan demikian memiliki kekuatan generasi yang tak terbayangkan Bahkan setelah periode kecepatan ledakan yang berkelanjutan, baik tubuh kedagingan dan basis budidayanya masih pada puncaknya Dia bergerak begitu cepat sehingga, dari kejauhan, dia tidak lebih dari seberkas cahaya melesat di udara Ketika dia semakin dalam kewil lens, dia melewati satu medan perang yang ditinggalkan demi satu, menyebabkan dia semakin bergetar Medan perang selebar 500 km pertama sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia lihat nanti Dia melihat beberapa yang ribuan kilometer diseberang ada satu yang lebih dari 5000 km dari ujung ke ujung Bai Xiao Chun tidak yakin apa yang harus dipikirkan tentang itu Yang dia tahu, adalah bahwa dia belum pernah melihat adegan pembantaian berdarah seperti itu Kawah dan jurang menutupi lanskap Daerah-daerah yang dulunya adalah hutan atau hutan sekarang terbakar ke tanah, hanya menyisakan sedikit abu dan abu Suku-suku liar yang telah menghiasi daerah itu tidak ada lagi Selain itu, mayat raksasa yang terlalu besar sangat mencolok di medan perang Kenapa? Bai Xiao Chun bergumam Semakin dekat dia dengan Giant Ghost City, semakin kecemasan dan kegilaannya terbangun Akhirnya, ketika dia benar-benar berada dalam wilayah yang dikendalikan oleh Giant Ghost City Dia melihat perisai emas bercahaya yang berdenyut dengan aura heaven span air laut Jelas perisai itu menjaga seluruh area terkunci Di tengah-tengah area yang dilindungi oleh perisai di lokasi yang jauh, tapi cukup dekat untuk dilihat Bai Xiao Chun adalah pemandangan yang membawa banyak kenangan Kota hantu raksasa, perisai emas jelas diciptakan oleh formasi mantra, dan dirancang untuk mencegah siapapun ikut campur Pasukan heaven span ingin Giant Ghost City terperangkap dan diisolasi Selama Giant Ghost Legion berhasil mempertahankan barisannya, mereka akan baik-baik saja, tetapi jika mereka dikalahkan, maka perisai emas itu akan menjadi seperti penjara besar yang tidak bisa dilepaskan oleh Wilderlander Semua dari mereka akan dimusnahkan Perisai itu tidak dapat membuatnya lebih jelas bahwa Celestial berniat memusnahkan hati dan jiwa Wildlands Pemandangan itu menyebabkan mata Bai Xiao Chun menjadi lebih merah Saat dia hendak menggunakan heks kematiannya untuk menembus perisai, itu berkilau, dan tiga wajah muncul di permukaannya Mereka semua adalah lelaki tua, yang salah satunya memiliki tanduk emas yang menonjol dari dahinya Ketiganya berdentum dengan fluktuasi deva Dua tampaknya berada di alam deva terlambat, tetapi yang ketiga, orang tua dengan tanduk berada di lingkaran besar, seperti Chen Haosong Ketika mereka melihat Bai Xiao Chun mendekat dari kejauhan, murid-murid mereka mengerut Mereka bisa merasakan bahwa dia berada di lingkaran besar alam dewa, dan bahwa dia berdenyut dengan energi spiritual surga dan bumi Mata berkedip tajam, pria tua dengan klakson dengan dingin berkata, dia bukan Wilderlander duke surgawi Tapi tidak ada seorang pun dari empat sungai yang ada di lingkaran besar Berhenti, saya Archanegard Ouyang Chen dari Pulau Heavenspan Saya disini atas perintah dari Celestial untuk mempertahankan formasi mantra yang mematikan ini Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, dewa, segera pergi, atau Anda akan dieksekusi Berhenti, saya Archanegard Ouyang Chen dari Pulau Heavenspan Saya disini atas perintah dari Celestial untuk mempertahankan formasi mantra yang mematikan ini Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, dewa, segera pergi, atau Anda akan dieksekusi Orang-orang tua ini sebenarnya bukan dari salah satu dari empat sekte sumber sungai. Mereka berasal dari pulau Hefenspan, dan bekerja langsung untuk surgawi. Mereka adalah tipe penjaga yang mengungguli para penjaga khusus. Mereka adalah penjaga misterius. Penjaga arcane direkrut dari seluruh wilayah Hefenspan, dan kemudian didorong ke alam dewa melalui sihir rahasia. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak dari mereka, bahkan para leluhur dewa dari empat sungai. Mereka adalah senjata rahasia lain yang digunakan surgawi untuk mempertahankan kontrol. Bahkan ada desas-desus tentang kelompok yang mengungguli para penjaga misterius. Penjaga surgawi. Semua penjaga khusus dan misterius dari Hefenspan telah dikerahkan, tidak hanya untuk membasmi dan mengeksekusi perlawanan musuh, tetapi juga untuk bertindak sebagai semacam polisi militer. Faktanya, formasi mantra besar yang menghancurkan kehidupan mereka adalah bagian dari misi mereka untuk melakukan pemusnahan terakhir musuh. Sejauh menyangkut para penjaga misterius ini, selain para dewa tidak ada seorang pun dari empat sungai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Para dewa dari empat sekte sumber sungai adalah tipe orang yang bisa dicaci maki oleh penjaga misterius kapan saja mereka mau. Dalam situasi lain apapun, Bai Xiao Chun akan memberikan penjelasan yang sopan. Tapi saat ini, dia dicekam kecemasan. Dia tahu bahwa Raja Hantu Raksasa berperang dengan sekte penangkal sungai dan sekte timur lainnya. Karena itu, tidak ada waktu untuk menyianyiakan penjelasan kepada orang-orang yang ingin menghalangi jalannya. Karena itu, alih-alih melambat, dia malah mempercepat. Dia seperti baut terlepas dari panah, menembak ke arah perisai emas dengan kecepatan luar biasa. Kecerobohan bunuh diri, kata pria tua dengan klakson, matanya berkedip dengan jijik. Terlepas dari kenyataan bahwa basis kultivasi Bai Xiao Chun bergelombang dengan fluktuasi lingkaran besar alam dewa, pria tua itu masih mendengus dingin. Bunuh dia, dua penjaga misterius lainnya tertawa kecil, dan wajah-wajah besar yang mewakili mereka menyusut menjadi dua bayangan kabur yang terbang keluar dari formasi mantra dan menuju ke Bai Xiao Chun. Dari cara mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang sama dengan formasi mantra, jelas bahwa mereka jelas didukung oleh itu. Formasi mantra berisi kekuatan mengejutkan yang, ketika terfokus pada dewa, dapat mendorong kecakapan pertempurannya sangat dekat dengan tingkat lingkaran besar. Formasi mantra berisi kekuatan mengejutkan yang, ketika terfokus pada dewa, dapat mendorong kecakapan pertempurannya sangat dekat dengan tingkat lingkaran besar. Jelas, kekuatan yang diberikan oleh formasi mantra adalah alasan mengapa lelaki tua bertanduk dan teman-temannya begitu percaya diri dan sombong. Tidak masalah siapa yang mencoba menyerang formasi mantra agung yang mematikan, teriak salah satu penjaga misterius yang masuk, suaranya bergemas seperti guntur, siapapun yang melanggar perintah surgawi akan terbunuh. Ketika dua dewa mendekat, mereka melakukan gerakan mantra, memanggil kalajengking emas besar yang dibebankan ke Bai Xiao Chun, memancarkan niat membunuh. Minggir dari jalan saya, Bai Xiao Chun berteriak, mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Suaranya menjadi gelombang kejut yang bergemuruh dengan kekuatan gunung yang menggulingkan, mengeringkan laut. Kedua penjaga misterius itu tidak punya waktu untuk mendekati Bai Xiao Chun. Kekuatan teriakannya menghantam mereka, menyebabkan darah menyembur dari mulut mereka ketika kekuatan besar menabrak mereka. Kalajengking emas mereka tidak bisa melawan, dan yang mengejutkan kedua dewa, benar-benar meledak. Kamu, dia bukan dewa. Ekspresi kedua penjaga misterius itu adalah yang sangat mengejutkan, sampai titik di mana mata mereka akan meledak. Suara Bai Xiao Chun telah didorong oleh basis budidayanya dan kecakapan pertempuran, dan menghasilkan kekuatan destruktif yang bisa memusnahkan dewa lain. Dia adalah yang paling kuat dari semua dewa. Kedua penjaga misterius itu hanya memiliki sarana untuk mengeluarkan teriakan alarm sebelum secara naluri yang mundur. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan kekuatan teriakan Bai Xiao Chun. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam suaranya melampaui apapun yang dapat mereka bayangkan, dan membuat mereka kewalahan dengan ketakutan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, itu tidak cukup cepat. Ekspresi teror yang tak terbayangkan dan keputusasaan memenuhi wajah mereka saat mereka diliputi gelombang suara mematikan. Mereka terlalu lemah untuk bertahan terhadap itu mereka meledak, tubuh mereka berubah menjadi abu, dan dewa-dewa mereka yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Terperangkap di dalam tubuh kedagingan mereka, dewa-dewa mereka yang baru lahir juga terhapus dari keberadaan. Itu terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk diproses. Dua penjaga misterius yang sombong dimusnahkan dalam sekejap mata orang tua dengan klakson itu hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia, dia bukan deva. Dalam perkiraannya, tidak ada deva yang bisa memusnahkan dua ahli deva realem lainnya hanya dengan berteriak. Hanya setengah dewa yang bisa melakukan itu. Begitu ketakutan sehingga dia langsung kehilangan keberanian, pria tua dengan klakson tanpa ragu mundur. Tingkat kecepatannya terlalu lambat ketika datang ke Bai Xiao Chun, tapi untungnya baginya, Bai Xiao Chun tidak dalam mood untuk membayarnya bahkan sedikit perhatian. Dia hanya peduli dengan pergi ke medan perang secepat mungkin. Saat dia menembak dengan kepala lebih dulu ke arah formasi mantra agung emas yang memutuskan kehidupan, lelaki tua dengan klakson itu terlihat sangat terkejut. Namun, pada saat itulah percikan harapan muncul di hatinya. Jadi, dia akan menerobos namun, bahkan seorang dewa yang masuk ke dalam masih akan ditekan. Dia benar-benar mencari mati. Pria tua itu berhenti mundur, dan matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Setelah semua, dia berada di lingkaran besar alam dewa, dan penjaga misterius dari pulau Heavenspan. Dia adalah seorang penipu ulung, tipe yang bisa membunuh orang lain tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba lebih percaya diri dari sebelumnya, dia terbang menuju Bai Xiao Chun seolah-olah menghalangi jalannya. Namun, bahkan ketika dia mendekat, Bai Xiao Chun menggunakan heks kematiannya, memungkinkannya untuk menembak ke depan seolah-olah formasi mantra itu bahkan tidak ada. Orang tua dengan klakson tidak bisa bereaksi pada waktunya. Wajahnya dipenuhi dengan teror yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dia berusaha mundur. Sial baginya, sekarang sudah terlambat untuk mulai mundur lagi. Bai Xiao Chun menggunakan heks undying dan mountain saking bash bahkan tanpa memikirkannya. Dalam waktu singkat, dia menabrak pria tua bertanduk itu. Sebuah ledakan terdengar ketika pria itu merasakan sesuatu seperti infinitude gunung surgawi yang membanting ke dalam dirinya. Menjerit dengan sedih, dia meledak. Keilahiannya yang baru lahir tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum itu juga tersedot ke dalam ledakan kekuatan, dan benar-benar hancur. Ini adalah Bai Xiao Chun pada puncaknya. Setelah menembus formasi mantra, Bai Xiao Chun tidak melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi pada pria tua bertanduk itu. Pria itu telah menghalangi jalannya, dan dengan demikian bergegas menuju kematiannya sendiri. Selanjutnya, pertemuan itu tidak memperlambat Bai Xiao Chun sama sekali. Dengan heks kematiannya, formasi mantra agung yang menghancurkan kehidupan mungkin juga belum ada. Tanpa jeda sedikit pun, Bai Xiao Chun muncul, 25 ribu kilometer dari Giant Ghost City. Telinganya sudah bisa mendeteksi suara-suara berteriak dan berkelahi di kejauhan. Lebih jauh lagi, itu mungkin baginya, untuk melihat medan perang. Segera, dia terguncang sampai ke inti. Banyak pembudidaya dari wilayah Heaven Span Timur ada di sana, mata merah karena mereka bertarung dengan kegilaan. Raksasa biadab dan penggarap jiwa hadir dalam kelimpahan. Semua orang tampaknya telah didorong ke batas mereka, dan berjuang dengan pemahaman bahwa satu sisi akan keluar hidup-hidup, dan yang lainnya akan mati. Banyak pembudidaya dari wilayah Heaven Span Timur ada di sana, mata merah karena mereka bertarung dengan kegilaan. Raksasa biadab dan penggarap jiwa hadir dalam kelimpahan. Semua orang tampaknya telah didorong ke batas mereka, dan berjuang dengan pemahaman bahwa satu sisi akan keluar hidup-hidup, dan yang lainnya akan mati. Beberapa akan melakukan peledakan diri sebelum dibunuh, membawa lawan mereka bersama mereka ke dalam kematian. Ledakan di medan perang memekakan telinga, namun, itu tidak masalah mendengar tidak diperlukan untuk membunuh musuh. Hampir seluruh area dari lokasinya saat ini ke jayan Ghost City, sepanjang 25.000 km, semuanya adalah medan perang yang sangat besar. Bai Xiao Chun belum pernah melihat pertempuran dalam skala ini sebelumnya. Teriakan, teriakan, tawa liar, dan hirup-pikuk suara lain menyatu menjadi simfoni kematian. Seolah-olah kehendak langit dan bumi hanya menahan dan menonton saat pegunungan mayat dibangun. Sudah sulit menemukan mayat yang utuh. Musuh saling merobek, dan darah mengalir di sungai. Ada ratusan ribu pembudidaya berkelahi dengan gila-gilaan, membuat medan perang seperti batu giling raksasa yang terus-menerus menghancurkan kehidupan dari keberadaan. Tidak ada formasi pasukan, atau petugas yang mengeluarkan perintah. Semua orang hanya bertarung seperti binatang buas. Ahli Naschen Sol hampir tidak menghitung apapun dalam jenis pertarungan ini, apalagi pembudidaya inti formasi, yang bisa dimusnahkan dalam sekejap mata. Kereta perang dan harta berharga perang lainnya terlihat paling compang camping dan rusak, tetapi masih mampu melepaskan kekuatan destruktif. Pertempuran yang paling menakutkan melayang tinggi di udara, di mana para dewa terkunci dalam pertempuran. Kerangka raksasa raja hantu raksasa ditutupi dengan luka dan bekas luka. Di satu tempat, sebuah tombak menusuk menembusnya, yang saat ini mengeluarkan asap hitam yang membentuk sembilan naga hitam yang terus-menerus menikamnya. Terlepas dari sifat pedi dari luka-lukanya, raja hantu raksasa terus bertarung dengan kegilaan pahit terhadap dewa leluhur dewa dari Steris Kaidao Polarity Sec. Pertempuran yang paling menakutkan melayang tinggi di udara, di mana para dewa terkunci dalam pertempuran. Kerangka raksasa raja hantu raksasa ditutupi dengan luka dan bekas luka. Di satu tempat, sebuah tombak menusuk menembusnya, yang saat ini mengeluarkan asap hitam yang membentuk sembilan naga hitam yang terus-menerus menikamnya. Terlepas dari sifat pedi dari luka-lukanya, raja hantu raksasa terus bertarung dengan kegilaan pahit terhadap dewa leluhur dewa dari Steris Kaidao Polarity Sec. Patriark dewa setengah dewa itu dalam kondisi yang sama buruknya. Dadanya sebagian terbelah, dan salah satu lengannya hilang. Dia dipenuhi dengan aura kematian, namun niat membunuhnya terus mengamuk seterang biasanya. Setiap kali para dewa kembali untuk voli lain, pertempuran mereka akan menyebabkan keretakan menyebar di langit, dan akan menyebabkan semua tanah bergetar. Gelombang kejut yang menyebar dari serangan mereka seperti badai yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Di bawah tingkat pertempuran para dewa adalah para dewa dari kota hantu raksasa dan wilayah Heavens Pan Timur. Pertempuran maut mereka menyebabkan ledakan gemuruh memenuhi langit dan bumi setiap saat. Nyonya merah debu ada di sana, begitu juga Patriarch Spirit Stream, Bai Zhentian, Chen Hethian, dan Deva Anak. Patriarch Steel Vains tidak terlihat, Duque Netherworld juga tidak ada. Ada empat dewa dari sisi Heavens Pan, dan hanya dua dewa di sisi Willens, Nyonya Merah Debu, dan seorang duke surgawi yang diingat Bai Xiao Chun dari Ark Emperor City. Pertempuran antara enam dewa telah mencapai persimpangan yang mematikan, dan sebenarnya fokus banyak perhatian di dalam formasi mantra Grand yang memutuskan kehidupan. Pada saat Bai Xiao Chun tiba, ledakan memekakan telinga memenuhi udara. Sumbernya adalah duke surgawi, yang, dalam menghadapi kematian, terkekeh dan memilih untuk meledakkan diri. Ketika kekuatan destruktif dari kematiannya menyapu, dewa anak dari sekte polaritas langit berbintang terlalu lambat untuk melarikan diri dan terbunuh dalam jiwa dan raga. Ketika kedua dewa menemui ajalnya, Nyonya Merah Debu batuk seteguk darah di bawah serangan gabungan Chen Hethian dan Bai Zhentian. Cedera semakin memburuk, dia tertawa sedih dan mencoba untuk mundur. Terengah-engah, Chen Hethian berteriak, Frigit Sek, jika Anda terus menahan seperti ini, maka setelah pertempuran berakhir, saya akan memusnahkan sekte penangkal sungai Anda. Ketika kedua dewa menemui ajalnya, Nyonya Merah Debu batuk seteguk darah di bawah serangan gabungan Chen Hethian dan Bai Zhentian. Cedera semakin memburuk, dia tertawa sedih dan mencoba untuk mundur. Terengah-engah, Chen Hethian berteriak, Frigit Sek, jika Anda terus menahan seperti ini, maka setelah pertempuran berakhir, saya akan memusnahkan sekte penangkal sungai Anda. Dengan itu, dia dan Bai Zhentian mulai mengejar Nyonya Merah Debu. Jelas tujuan mereka adalah untuk menebang putri Raja Hantu Raksasa, Sersan Mayor dan pemimpin pasukan Hantu Raksasa. Membunuhnya akan mengalihkan perhatian Raja Hantu Raksasa. Itu akan memberi Sang Patriar kesempatan dia perlu membunuhnya. Patriar spirit stream tampak getir saat Chen Hethian dan Bai Zhentian mulai mengejar Nyonya Merah Debu. Sekte penangkal sungai telah menderita korban paling sedikit dari semuanya berkat rahmatnya, meskipun Sang Patriar tidak yakin mengapa itu terjadi. Namun, pada saat ini, dia berada di sisi tanah Heavenspun, dan dengan demikian, tangannya diikat. Sambil mendesah, dia melangkah maju. Ketika ketiga Dewa Heavenspun mulai bergerak, dan ketika Nyonya Reddas menghela nafas dan bersiap untuk menggunakan kemampuan surgawinya yang paling kuat. Namun, saat itulah lolongan kemarahan membelah langit dan bumi, menghancurkan udara. Tetap di tanganmu. Bersamaan dengan kata-kata ini, muncul seberkas cahaya terang yang melesat melintasi medan perang, meledak dengan energi yang bisa mengguncang langit dan bumi. Hanya beberapa saat lagi, suara ledakan itu mendahului kedatangan pembicara. Itu sangat keras sehingga bahkan Chen Hethian merasakan telinganya bergetar dan pikirannya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah otaknya telah dipukul dengan palu godam. Bayi Zhentian berada dalam kondisi yang sama buruknya. Lima organ yin dan enam organnya bergetar di ambang kehancuran, dan ketika dia batuk seteguk darah, jiwanya bergerak seolah-olah itu akan hancur. Hanya Patriarch Spirit Stream yang tidak terpengaruh. Namun, keterkejutannya ketika mendengar suara yang akrab itu menyebabkan ekspresi tidak percaya untuk menutupi wajahnya. Bahkan ketika dia merenungkan apakah akan melihat dari atas bahunya ke sumbernya, udara di daerah itu beriak dan terdistorsi. Bayi Xiao Chun melesat ke tempat kejadian dengan kecepatan yang tampaknya mampu merobek langit dan bumi. Dalam sekejap mata, dia melihat Chen Hethian dan Bayi Zhentian, yang menggabungkan pasukan untuk mencoba membunuh nyonya merah debu. Dia tampak seperti panah setajang silet yang bisa menembus apapun yang menghalangi jalannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia disebelah nyonya merah debu. Membungkusnya di lengan kanannya, dia melambaikan jari telunjuk kirinya ke arah Chen Hethian dan Bayi Zhentian. Dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi sebaliknya, hanya melambaikan jarinya. Meski begitu, langit menjadi redup, dan angin besar berhambus. Pada saat yang sama, kecakapan pertempuran yang melampaui tingkat basis budidaya dewa meledak. Sebuah ledakan yang memekakan telinga memenuhi seluruh medan perang, disertai dengan jeritan menyedihkan dari Chen Hethian dan Bayi Zhentian. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Hethian saat kekuatan yang tak terbayangkan memasuki dirinya. Itu begitu kuat sehingga ia menjadi seperti sekantung air, dengan darahnya menjadi air. Di bawah kekuatan yang kuat dari kekuatan itu, air segera dikeluarkan dari tas. Darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, mulut, dan bahkan pori-porinya. Dia terlempar ke belakang di luar kendalinya, disertai dengan suara retak saat tulangnya patah dan hancur. Chen Hethian bahkan tidak bisa berdiri untuk serangan tunggal dari Bai Xiao Chun. Seluruh tubuhnya mulai pecah, sampai tulang-tulangnya tidak lebih dari bubuk. Pada saat itu, tidak ada yang tersisa untuk mempertahankan bentuk fisiknya, dan ia menjadi sedikit lebih dari gumpalan darah dan daging. Namun, semuanya belum berakhir. Karena tidak memiliki tulang atau darah yang tersisa, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjerit ketika seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia sekarang hanya ada dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir. Menjerit ketakutan, dia melarikan diri, pikiran dicengkeram ketakutan dan goncangan. Kamu, Bai Xiao Chun. Kamu, setengah dewa. Dia hanya bisa berbicara dengan tidak jelas terkejut karena dia bawa satu gelombang jari Bai Xiao Chun bisa sangat menakutkan. Tentu saja, Chen Hethian bukan satu-satunya yang terluka. Bai Zen Tian mengalami nasib serupa. Darahnya meledak keluar dari tubuhnya, dan tulang-tulangnya hancur saat dia terlempar ke belakang dengan keras. Tidak ada jumlah item sihir magis atau sihir yang melakukan apapun untuk membantunya. Beruntung baginya, ia hanya kehilangan sekitar setengah dari tubuhnya. Bahkan ketika darahnya turun ke tanah, dia mundur, setelah bertahan dalam bentuk tubuh, tidak seperti Chen Hethian. Meskipun para dewa dapat bertahan hidup dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, itu tidak berarti bahwa tubuh kedagingan mereka tidak penting. Tidak hanya kehilangan tubuh jasmani secara signifikan mengurangi kecakapan pertempuran mereka, proses pembentukan tubuh baru akan sangat mahal. Untuk semua maksud dan tujuan, keberadaan dalam kondisi seperti itu berarti bahwa tingkat basis budidaya mereka secara keseluruhan sangat lemah. Bai Xiao Chun. Teriak Bai Zen Tian, gemetar tak percaya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Bai Xiao Chun tiba, melambaikan jarinya, dan dalam beberapa saat benar-benar membalikkan situasi di medan perang. Setiap orang yang hadir untuk menyaksikannya benar-benar terpesona. Selanjutnya ini dia menunjukkan pengekangan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun. Tidak, dia ingin melakukan hal yang sama dengan roh dan aliran darah. Dia ingin mengakhiri perang antara Willens dan wilayah Heavenspun. Karena itu, dia tidak memusnahkan Bai Zen Tian dan Chen Hethian. Meskipun dia membenci Chen Hethian dengan pembalasan, dia menyelamatkan hidupnya. Dia hanya menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalam serangan terhadapnya, memastikan bahwa tubuh kedagingannya dihancurkan. Xiao Chun. Patriarch Spirit Stream bergumam, jantungnya dipukuli oleh gelombang keterkejutan saat dia berdiri di sana di udara, memandang Bai Xiao Chun. Bai Xiao Chun telah hilang selama bertahun-tahun sekarang, dan belum mengirim kabar sama sekali. Meskipun Patriarch Spirit Stream tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, dia telah merindukannya selama waktu itu. Tetapi dia tidak akan pernah siap untuk melihatnya kembali tiba-tiba, dan dengan kehebatan pertempuran yang mengejutkan. Patriarch Spirit Stream juga dewa, dan dengan demikian tahu persis seberapa kuat Chen Hethian dan Bai Zen Tian. Fakta bahwa mereka berdua terluka sangat parah, secara bersamaan, dan hanya dengan satu jari membawanya ke satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bai Xiao Chun harus menjadi dewa. Tampaknya benar-benar tidak masuk akal. Patriarch Spirit Stream selalu memiliki keyakinan pada Bai Xiao Chun, dan telah lama berharap untuk melihatnya tumbuh menjadi potensinya. Tapi nasib baik apa yang mungkin dia temui yang mendorongnya, hanya dalam beberapa tahun singkat dari alam deva awal ke alam demigod. Tampaknya benar-benar tidak masuk akal. Patriarch Spirit Stream selalu memiliki keyakinan pada Bai Xiao Chun, dan telah lama berharap untuk melihatnya tumbuh menjadi potensinya. Tapi nasib baik apa yang mungkin dia temui yang mendorongnya, hanya dalam beberapa tahun singkat, dari alam deva awal ke alam demigod. Yang sama-sama terguncang adalah nyonya merah debu, yang bersandar di pundaknya menatapnya, matanya lelah dan bingung. Dia hampir tidak berani percaya bahwa apa yang terjadi itu nyata. Menatapnya dengan emosi campur aduk, dia dengan lembut berkata, Aku kembali. Ketika dia mendengar kata-katanya, dan merasakan kehangatan tubuhnya terhadap miliknya, dia tersenyum. Tiba-tiba, beban dari semua tahun pertempuran tampaknya sedikit memudar. Kemudian, kelelahan melanda dirinya dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, menguras laut, dan dia jatuh pingsan. Untuk melihatnya pingsan karena kelelahan sedemikian rupa menyebabkan tusukan rasa sakit menghantam Bai Xiao Chun di hati. Dia meletakannya dengan hati-hati, lalu menatap stream roh Patriarch. Salam, Patriarch. Katanya, menggenggam tangan dan membungku. Patriarch Spirit Stream hampir tidak bisa bernafas dengan lurus, dan ekspresinya sangat tidak percaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, namun tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. Tingkat basis budidaya Bai Xiao Chun sangat tidak masuk akal sehingga hampir tampak seperti mimpi. Patriarch, tolong panggil semua murid sekte penangkal sungai. Kami tidak akan berperang dalam perang ini. Bai Xiao Chun dalam suasana hati yang buruk untuk memulai, tapi itu hanya diperburuk oleh situasi di sekitarnya di medan perang. Patriarch Spirit Stream tersentak menanggapi kata-katanya, tapi kemudian matanya mulai bersinar. Mempertimbangkan tingkat basis budidayanya sendiri, dia tidak bisa memimpin sekte penangkal sungai dalam pertunjukan hati nurani dalam perang ini. Tetapi dengan Bai Xiao Chun kembali dengan basis kultivasi setinggi langit berbintang itu sendiri, seseorang yang bisa melepaskan kekuatan mengejutkan dengan hanya melambaikan tangannya, tiba-tiba, hati Patriarch Spirit Stream dipenuhi dengan harapan. Tetapi dengan Bai Xiao Chun kembali dengan basis kultivasi setinggi langit berbintang itu sendiri, seseorang yang bisa melepaskan kekuatan mengejutkan dengan hanya melambaikan tangannya, tiba-tiba, hati Patriarch Spirit Stream dipenuhi dengan harapan. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbicara di atas medan perang, memperkuat suaranya dengan kekuatan basis kultivasinya. Murid-murid dari Sekte Penangkal Sungai. Untuk saya, beberapa saat sebelumnya, suaranya tidak akan terdengar di medan perang. Tapi sekarang, meskipun masih ada pertempuran yang terjadi, penampilan mengejutkan Bai Xiao Chun telah menyebabkan banyak orang berhenti di tempat dan melihat ke atas. Selain itu, kata-kata yang Bai Xiao Chun ucapkan beberapa saat yang lalu telah didengar oleh banyak orang. Hati para murid Sekte yang mendesak sungai mulai berdebar ketika mereka terbang ke udara menuju Patriarch Spirit Stream. Sejumlah sinar cahaya muncul, di dalamnya ada banyak wajah yang dikenal, seperti Sangguan Tianyu, Bei Han Lai, Song Ke, Master God Diviner, dan Song Jun Wan. Hanya sedikit orang yang memiliki ekspresi serumit Song Jun Wan, yang tidak bisa berhenti memandangi nyonya merah debu yang tak sadarkan diri. Bai Xiao Chun memperhatikan tatapannya. Bahkan, dia telah mengunci padanya dengan akal surgawi jauh lebih awal, dan telah mencatat bahwa Song Ke melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap aman. Meskipun dia merasa agak bangga dengan keadaannya, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk membiarkan penjagaannya turun. Saat-saat berlalu, dan para murid Sekte yang menentang sungai mulai berkumpul bersama. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Chen Haetian hanya ada dalam bentuk keilahian yang baru lahir sekarang, dan masih gemetar ketakutan. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, kebenciannya pada Bai Xiao Chun menggelegak, dan dia berkata, Apa artinya ini, Bai Xiao Chun? Jangan bilang kau memberontak melawan kerajaan Heavenspun. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti malam. Terima kasih telah menonton.